Intro Hohoho Selamat datang di dalam kelas tata buku Masih bersama saya, Mr. Tito Hari ini kita akan membicarakan mengenai alat-alat atau bahan yang digunakan di dalam administrasi Saksikan baik-baik ya Nah, yang pertama adalah map Map merupakan lipatan kertas atau karton manila yang dipergunakan untuk menyimpan arsip Jenisnya terdiri dari map biasa yang sering disebut dengan stop map polio Stop map bertali atau proteple, dan map jepitan atau snack factor Map tebal yang lebih dikenal dengan sebutan ordner atau brief ordner Yang kedua adalah folder Folder merupakan lipatan kertas tebal atau karton manila berbentuk segi 4 panjang Yang gunanya untuk menyimpan atau menempatkan arsip Atau satu kelompok arsip di dalam piling kabinet Nah, yang ketiga adalah guide Guide adalah lembaran kertas tebal atau karton manila yang dipergunakan sebagai penunjuk Dan atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip Guide terdiri dari dua bagian Yaitu tab guide yang berguna untuk mencatumkan kode-kode, tanda-tanda atau indeks klasifikasi atau pengelompokan Dan badan guide itu sendiri Demikianlah beberapa alat dan bahan yang digunakan di dalam tata buku atau filistrasi Jangan lupa ya disaksikan baik-baik penjelasannya Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax